Intro Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tetap memberikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN selama periode cuti bersama dan libur Idul Fitri 1445 Hijriah termasuk BPJS Kesehatan Cabang Makale BPJS Cabang Makale membawahi 3 kabupaten yaitu Nrekang, Tanah Teraja dan Teraja Utara disebutkan bahwa libur Idul Fitri akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 15 April 2024 layanan JKN selama masa cuti dan libur lebaran ini terbuka baik secara tatap muka maupun non tatap muka atau online layanan yang disediakan mencakup layanan informasi, administrasi, hingga pengaduan serta JKN tetap dapat mengakses pelayanan piket secara langsung di kantor BPJS Kesehatan mulai pukul 8.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Tengah kemudian untuk layanan online dapat melalui pelayanan administrasi menggunakan WhatsApp atau Pandawa di 0811 816 5165 dengan waktu pelayanan pukul 08.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Tengah Selain itu, peserta JKN juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui aplikasi mobile JKN Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Makale, Natalia Panggelo, mengatakan komitmen pelayanan tersebut mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan Prinsip portabilitas tersebut diwujudkan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia Ujarnya dalam jumpa virus di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Makale Jalan Poros Makale-Rantepau, Makale Utara pada Kamis 21 Maret 2024 Peserta yang mudik di luar wilayah tempat fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar juga dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lainnya paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu 1 bulan Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selama libur lebaran BPJS Kesehatan telah menyiapkan posko mudik mulai tanggal 5 hingga 9 April 2024 Lokasi posko mudik kesehatan tersebar di beberapa titik strategis seperti Terminal Pulau Gebang di Jakarta Timur Pelabuhan Merak di Banten Res area tol Cikampek km 88A di Purwokarta Res area tol Palikanci km 207A di Cirebon Res area tol Ungaran km 429A di Kabupaten Semarang Terminal Purabaya di Sidoarjo dan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar Posko tersebut menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi kesehatan fasilitas relaksasi bagi pemudik pemeriksaan kesehatan penyediaan obat-obatan tindakan sederhana darurat dan pemberian rujukan bila diperlukan Diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kenyumanan dalam mengakses layanan kesehatan selama periode libur lebaran ini Ujar Natalia Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!